Intro Assalamualaikum Selamat datang di channel Aspen Rizal Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya Amin Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini Jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka Dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah Pada video kali ini saya akan membahas tentang Asupan ibu hamil agar rambut bayi tumbuh subur Makanan dan minuman ini membantu agar rambut bayi terlahir lebat Bayi yang terlahir dengan rambut lebat tentunya sangat lucu ya Tak jarang banyak orang tua menginginkan anaknya terlahir dengan rambut yang lebat Bahkan ibu hamil ada juga yang berusaha mengonsumsi makanan dan minuman bernutrisi Sehingga mendukung pertumbuhan rambut menjadi lebih lebat Padahal selain kecukupan asupan nutrisi dari makanan dari minuman Faktor yang mendukung pertumbuhan rambut menjadi lebih lebat bisa dipengaruhi oleh hormon dan faktor genetik Untuk mama yang menginginkan si kecil terlahir dengan rambut lebat Berikut rangkuman dari popmama.com mengenai beberapa makanan dan minuman yang perlu dikonsumsi selama masa kehamilan sebagai faktor pendukung M.A. Semoga cita-cita melahirkan bayi dengan rambut lebat bisa terwujud ya 1. Rebusan air kacang hijau Kacang hijau bisa menjadi salah satu makanan pengganti nasi untuk ibu hamil Bahan olahan ini bisa dimasak menjadi berbagai makanan Salah satunya bubur kacang hijau Air rebusan dari kacang hijau bisa dikonsumsi sebagai pendukung agar rambut si kecil lebat saat dilahirkan Kacang hijau sendiri mengandung beragam zat gizi yang dibutuhkan selama kehamilan seperti asam polat, kalsium, serat hingga protein Dari banyak nutrisi di dalam kacang hijau tanpa disadari akan membantu kesehatan kehamilan lebih terjaga Seperti mencegah kecacatan pada janin hingga membantu pertumbuhan tulang, gigi, jantung, saraf, otot, dan rambut janin Jadi, selain berguna agar si kecil terlahir dengan rambut yang lebat Kandungan di dalam kacang hijau juga mampu membantu perkembangan dan pertumbuhan janin secara menyeluruh selama masa kehamilan 2. Air kelapa Mungkin banyak yang mengetahui kalau air kelapa hanya dapat membuat kulit bayi menjadi putih saja Padahal air kelapa juga memberikan berbagai manfaat seperti diuretik alami yang bermanfaat untuk melancarkan sistem ekspresi Pembuangan urin lebih lancar dan saluran kemi menjadi lebih bersih dari zat yang mengandung racun Rutin meminum air kelapa juga membantu ibu hamil dalam melawan berbagai macam penyakit Apalagi air kelapa mengandung senyawa asam laurat yang baik untuk melawan penyakit di dalam tubuh Untuk mama yang menginginkan si kecil terlahir dengan rambut cukup lebat Rutin mengonsumsi air kelapa dapat membantu pertumbuhan rambut bayi selama di dalam kandungan Jadi, usahakan jangan sampai lupa mengonsumsi air kelapa secara rutin setiap harinya 3. Daging tanpa lemak Selama masa kehamilan, mama tentu masih ingin mengonsumsi daging Untuk yang ingin mengonsumsi daging tanpa lemak Mama bisa menemukannya di beberapa bagian di dalam ayam kampung Kandungan lemaknya termasuk cukup rendah, sehingga cocok dikonsumsi oleh ibu hamil Mama bisa memilih daging tanpa lemak di beberapa bagian dari ayam kampung seperti dada atau paha Bagian dari daging ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dikonsumsi selama masa kehamilan Pada bagian ini, kandungan lemaknya cukup rendah Namun, tidak mengurangi nilai gizinya karena masih terkandung protein dan vitamin Hal inilah yang menjadi salah satu cara melebatkan rambut bayi secara alami sejak dari dalam kandungan 4. Makanan dengan kandungan vitamin B Menurut Pusat Medis Universitas Maryland, vitamin B sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan rambut Kandungan yang ada di dalam vitamin B memberikan nutrisi dan asupan oksigen ke dalam kulit kepala melalui kontribusi terhadap pembentukan sel darah merah Perlu diketahui jika vitamin B6 dan vitamin B12 termasuk bagian dari proses produksi hemoglobin Asupan vitamin B selama masa kehamilan sangat penting untuk kesehatan seperti sereal, roti hingga pasta Variasi makanan yang cukup memberikan asupan vitamin B di dalam tubuh cukup banyak seperti biji-bijian, daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, pisang dan kentang Konsultasikan dengan dokter untuk mengenai variasi makanan ini ya Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat Nantikan video kami selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Wassalam Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya 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 Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya